Oke guys kita masukin ke game pertama antara todak melawan RSG MY kita lihat aja guys ya dan disini pun RSG butuh banget kemenangan cuy ya jadi disini Venoge dia pakai Fredrin Garry dia pakai ALPHA kisah kita juga nak melihat bagaimanakah impaknya di dalam game pertama di antara kedua-dua pasukan ini untuk todak yang menggunakan ALPHA sebagai jungler yang digunapakai oleh KW kita nak melihat bagaimanakah impak terutamanya pada fasa awal game adakah akan sikit sebanyak memberikan momentum yang sangat-sangat diperlukan oleh mereka ya tapi kalau kita nampak pergerakan daripada pasukan RSG MY cuba untuk melakukan clash juga dekat arah Little Wonderan sebab lagi cepat sebenarnya untuk pasukan todak dapatkannya sebabkan farming ALPHA memang sangat-sangat pantas sekali dan untuk pasukan RSG MY seperti yang dikatakan oleh BKS juga mereka agak sedikit sukar untuk melaksanakan sebarang teamfight disebabkan dengan hero mereka sendiri tapi untuk pasukan todak nampak yang mereka ada jawapan yang baik kepada Faramis untuk lebulkan dia punya leather arm dan juga dalam masa yang sama mereka ada jawapan untuk mencari mencari tarik di saat teamfight yang dimulakan oleh SKR MY kalau sedikit sebanyak daripada segi kekurangan kita boleh katakan daripada sudut AOE CC sekarang tak mungkin kurang sikit nak dibandingkan dengan ITM tetapi tidaklah terlalu jauh bezanya di mana untuk ITM lebih memberikan fokus kepada THON daripada Izanami dan juga Venogo sahaja jadi ini juga berlaku pada pelaksanaan strategi masing-masing terutamanya dalam teamfight tetapi selagi adanya Faramis selagi itu ITM Malaysia masih lagi mampu untuk menggunakan fokus mereka kepada kiting dan juga membazirkan skill set todak dan itu yang kita kena waspadakan di dalam teamfight yang akan datang sebelum itu kita juga perlu mengalihkan fokus kita kepada kawasan turtle yang pertama yang baru saja hidup untuk melihat siapakah yang akan mendapatkan objek yang pertama tapi nampak seperti dibunuhkan oleh Benogos terlebih dahulu di mana tiada pantauan yang dibuat sementara Gary berada di bagian top lane untuk menekan bahagian goal lane bagi fokuskan RS GMY namun sekarang terlalu tiba Gary untuk berikan asakan dan tetap berkira kuat fokuskan todak karena yang penting sebenarnya dia letakkan kepada Storm tapi masih belum dapat level 4 baru dapat tapi fleek Stormnya eh yang dapat dulu Gary gila guys Markibahnya pas banget ya bisa pada tangan roda dan sekarang Momo terpaksa untuk berundur banyak juga demikian dikeluarkan tetapi tidak sempat tapi Nathan Oleh itu ngeri banget loh guys nah 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 si ijauh 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 pakai purify cuy dia nggak pakai inspire ya guys ya alam umpun mati percaya gak guys nah Sambil minum pun tetap dapat dengan hanya membayar satu tetap sahaja bagi berapa saya ijauh cukup berbaloi untuk SG Malaysia bagaimana pula dengan pendapat analis kita saya rasa ini satu perkara yang sangat baik tunjukkan oleh pasukan ASG MOI mereka tak make off jadi mereka masuk sahaja ke kawasan jaga pasukan todak sebab mereka tahu tak ada sahab sisi untuk pasukan todak yang akan mengurangkan bergerak apa-apa karena ASG MOI dan kali ini mereka bergerak dengan inggrisif mereka juga tahu bahwa reflisnya hii dia tak terlalu besar lagi pada wawah ini jadi kita kena punish early game yang menyebabkan mereka stong 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 tapi kiri ditangkap ketika ini mungkin kalau abang akan dikeluarkan mereka bersama-sama dikeluarkan terlebih dahulu uuuuh profis ya temati sih kena stun habis semua dikenakan kepada jasad beliau dah ada empat kosong untuk RC MOI empat kill yang cukup awal pada minit yang keempat todak nampak mati masalah untuk mengekalkan lane sendiri buat ketika ini nampak sisi sekali mereka menunjukkan muka akan diasak oleh pasukan ASG Malaysia tanpa henti tetapi sekarang ini kita juga perlu mengalirkan fokus kita kepada turtle yang kedua adakah sekali lagi todak akan mencubanya tapi kena berhati-hati supaya tak didenda oleh ASG Malaysia dengan pembayaran nyawa pula sekarang ini kode-kode peskan mula melakukan rotasi kepada kawasan turtle dimulakan terlebih dahulu oleh Benoko ya diteruskan dengan asakan yang telah dibuat setelah alikim terdipati oleh pasukan ASG yang buat jadi tak ada masalah untuk dia menaruh lulu lulu markiban storm agak telat dikit ya guys ya Benoko yang dapat guys ya ya aduh senami raflex ya eh ripok anjay ripoknya guys iya he 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 iya markiban tom gary 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 raflex dengan 2 kill lalu melihat ASG Malaysia pun mula mendapat momentum Nathan tapi pasukan ASG y bukan itu sahaja mereka tahu ya bahwa pasukan Tordak berjaya senyamai teamfight jadi kita go on dengan teamfight juga sebabkan itulah mereka berjaya untuk mendapatkan kemenangan war bukan jadi bagian golen tetapi di bahagia saat lainnya setelah itu ok turtle terakhir guys ya selesai berjaya untuk melakukan flag berjaya untuk berdapatkan kill untuk beliau di sini jadi tak ada masalah untuk melakukan impact yang besar tapi sekarang ini turtle yang ketiga akan menjadi rumput teman-teman free buat Venoko ya he 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 tanpa retri guys ya kalau dikasih melaton tembanya guys sepatutnya bawahnya tumbang tidak berlaku kalau boleh tapi sebabkan pasukan Tordak tahu bahwa kalau mereka masuk pun tak belum tentu lagi mereka akan dapatkan apa-apa terjadi mereka back off lebih dahulu pastikan ini sudah dapatkan pas setiap yang saya katakan sebentar tadi saya pastikan bahwa ZM terus keep walking supaya at least dekat pasal transition to meet game nanti mereka ada damage untuk mereka masuk semula jangan mengejar sesuatu yang tak pasti ini masih lagi pilihan yang bijak oleh pasukan atau tak mereka boleh sahaja bermain secara bertahan bersabar disebabkan selagi ada Moskow mereka masih ada waduh pada pasal game nanti sangat hendak cuba dilakukan kepada lolias reaksi pantas tidak membenarkan mereka menangkap lolias ini dengan begitu mudah dan keringat masih lagi ada storm pada berdekatan untuk memberikan bantuan pada bila-bila masa IG Malaysia pula buat kiri-kiri dengan kiri-kiri fokus utama mereka adalah untuk menjatuhkan atlet rate di bahagian tengah tapi macam itu lihat bagaimana mereka melakukan pertahanan di bahagian tengah ini dengan big to rapi kalau kita nampak juga untuk pasukan Torda mereka berlima sebenarnya untuk bertahanan di bahagian tengah tapi RSGMY mereka hanya tugaskan untuk berada di bahagian atas mereka tak kisah untuk berada di bahagian bawah ataupun di bahagian tengah sekalipun kalau ada ramai sangat pasukan Torda untuk melakukan teamfight pasukan RSGMY bersedia dengan adanya terima kasih terima kasih terima kasih walaah agak ada gistobaknya guys gila-gila perangnya gila di situ stop tuker momo oke romer tuker XP ya untung di RSG oh gila Lord pertama ya guys ya mampu untuk bertahan sekurang-kurangnya 16 minit untuk mereka keluarkan di Malaysia ya tetapi kalau kita melihat pada minit yang ke-9 dengan Lord pertama yang telah pun berjaya di miliki kita juga akan melihat bagaimana RG Malaysia menggunakan kelebihan yang ada ini untuk menjatuhkan menarang milik Torda diharapkan mereka akan berjalan untuk menjatuhkan sekurang-kurangnya satu yang betul-betul milik pasukan Torda supaya mereka akan mencari situasi yang lebih mudah lagi pada masa yang akan datang tetapi untuk pasukan Torda pula kalau kita melihat daripada segi line-up mereka siapa yang mampu untuk melakukan clearance wave dengan begitu efektif Syamilo wah sekarang ini yang menjadi tanya-tanya terlebih dahulu lebih dahulu kita saksikan ketika ini 2 ribu diberikan kepada Lolel seribu untuk ripo bahagian laning pasukan RS DMI sekarang ini boleh dikatakan sangat-sangat kuat untuk mereka stabilkan 3 ribu bagian bagian dan sekarang Zain walaway aduh langsung guys ya untuk RS DMI iya yang berjaya dikunci 50% kill pasukan RS DMI dibelikin oleh beliau namun pertempuran masih lagi belum dihentikan untuk pasukan RS DMI mereka meneruskan pengambilan tarut di bagian tengah-tengah adanya Lot di bagian top lane mereka manfaatkan sepenuhnya Zain mungkin Sempoi tetapi IG Malaysia tidak cukup agresif cubaan untuk membuat serangan tanpa henti menari bagian atas woli defense telah menuntukkan Torda cuba untuk melakukan pertahanan Lot iya berjaya untuk dinyatkan tetapi Minit Wave masih masih lagi ada masa lagi telah melakukan crossway namun sekarang Momo itu Momo untuk mengebumikan Momo menyerahkan bagiannya kepada RS DMI untuk dirata tersebut mereka sangat mempercayai satu sama lain begitu juga untuk mempercayai yang sentiasa menggunakan di depan RIPO RIPO yang pun tadi salah ya dia ke arah lo leal semua guys ya sudah Pernah go Warah flash ya Pernah go Ini Lord yang kedua guys ya Wala Gari Wah Waduh Momo Wari pengamu guys Lord 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 aja Ia dewasa udah Iya Ia Ampir aja guys ya Mungkin tambah lagi Dua mangsa Untuk pasukan Lord Slain Daripada Venogo Yang mantu mereka Kemungkinan besar Untuk menamatkan game ini terus Ya Tidak perlu menantikan Lord Sekarang ini Wala Wala Raffles ya guys Eh gila Tanpa Lord Malah guys Astaga bro Oke guys ya Wah Boleh 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 Oke lah ya Game pertama Gue pengen berharap RSI menang sih guys Soalnya Ya kangen lah Tauntingnya Ripple guys ya Saya kemarin Coba taunting Tipis-tipis doang guys Oke lah Kita lanjut ke game yang Kedua ya guys ya Bye-bye